Ya, pemirsa ribuan jemaah Haji Asal Aceh mendapat dana wakaf dari Baitul Asyi, yaitu sebuah lembaga yang mengelola dana wakaf Habib Bungak Asyi di kota Mekah, Arab Saudi. Masing-masing jemaah mendapatkan 1.500 rial atau sebesar 6,5 juta rupiah dan musyaf al-Quran. Pebagian dana wakaf dilakukan menjadi beberapa tahap. Untuk awal dibagi kepada jemaah kloter dua dan setiap jemaah mendapatkan 1.500 rial atau 6,5 juta rupiah dan musyaf al-Quran. Musim haji tahun ini sebanyak 5.850 orang menerima dana wakaf dari Baitul Asyi. 5.850 orang itu terdiri dari 4.716 jemaah haji asal Aceh, ditambah 1.134 tenaga musiman dan mahasiswa asal Aceh. Baitul Asyi, yaitu sebuah lembaga yang mengelola dana wakaf Habib Bungak Asyi, seorang warga Arab yang pernah tinggal di Aceh pada abad ke-18. Pemerintah Provinsi Aceh sebelumnya mendata warganya yang akan pergi haji tahun ini. Setelah dilakukan pendataan, pemerintah Aceh memberikan kartu kepada para penerima wakaf sebelum mereka berangkat ke Mekah. Dari Mekah Arab Saudi, Fahmi Firdaus, INews melaporkan.